Oke, selamat datang di vlog Tura Partena sebagai alumni di Rusia. Jadi kali ini aku diundang sebagai speaker untuk beberapa event di kampus Tom's. Event pertama ini aku diundang oleh Totskakipenia. Jadi Totskakipenia itu mirip sama Ted, Ted-nya Rusia, yang membahas motivasi, bisnis, dan inovasi yang diadain kampusku. Sebuah kehormatan sih bisa diundang ke acara keren kayak gini dari semua speaker-speakernya itu orang Rusia. Dan pastinya aku orang Indonesia yang bisa sampai ke sini dan pastinya bawa nama baik Indonesia. Terima kasih. Di sini mereka interview aku juga ya dan meminta jelasin sedikit profile gimana kehidupanku saat ini. Contohnya aku sering bikin short movie di TikTok dan aku punya usaha di Beliski Studio dan sekarang kehidupanku ya hidupnya sendiri-sendiri aja. Waduh. Bagaimana cara kita bisa mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba? Aku punya katakan. Dan aku tahu tadi video kita akan mencoba untuk mencoba kita akan meluatkan video yang lalu itu. Dan aku di mencoba 몇 persi dan Aku akan mencoba untuk mencoba dan mencoba untuk mencoba kami. Baru juga di awal aku udah grogi kayak gini Karena bahasa rusia aku memang udah lupa Jadi kurang banget, belibet Dan ditambah banyak juga yang nonton Jadi makin grogi di saat presentasi Semoga aman ya aku jelasinnya Doain guys Eh udah lewat sih Nontawaici yang udah kepribetsu Turo Pak Sayana Lepas kini punggung di atas penyakit Dan ini penyakit di sebelumnya Terima kasih Pasal komcis Meningan sahabut Tura Sebenernya pada polnopo ini yang familiar Dia bagus itu buruk Pak Sayana Mereka suka sahabutnya? Boleh jelaskan? Terselos Ini kada Ika ada yang berbicara Ujit saya berhasil Ini panggungnya tak Pucumin Dan seminta kali ini, aku jelasin dari awal bagaimana perjalananku sebagai konten kreator di channel Turhat Partayana, sampai menjadi professional production host di Berlinski Studio. Dan sekarang, aku merambah ke pembahasan bisnis-bisnis di industri lainnya untuk bisa memotivasi mahasiswa-mahasiswi di TOMS. Coba tahu kan saya dapat jodoh di sini. Biasanya kalau aku presentasi, groginya cuma di awal. Tapi lama-lama jadi santuy dan lumayan pede sih jelasinnya. Terima kasih. Saya tahu yang Anda benar-benar. Terima kasih banyak. Kita ada banyak waktu untuk pertanyaan. Dan saya harapkan pertanyaan itu juga bisa. Terima kasih. Apa yang Anda bisa menguruskan bloggernya? Bagaimana cara menguruskan kepercayaan kepercayaan? Terima kasih. Sekarang saya takut. Masalah yang penting. Dan juga perlu mengetahui, dan juga perlu mengetahui, apa yang perlu Anda lakukan. Pada apa yang Anda lakukan, Anda mempunyai kompani? Kami terima kasih. Terima kasih. Saya telah beritahu Anda, yang menikmati, menarikkan kini-kini. Banyak blogger yang telah menikmati tentang kehidupan hidup. Dan juga, saya sangat menikmati. Ini adalah hal-hal yang saya ingin. Ini adalah hal-hal yang saya ingin. Yang kedua, saya selalu menikmati, saya selalu menikmati video dengan blogger yang saya ingin. Saya selalu menikmati video untuk menikmati pengalamanan. Saya ingin membuat kompani. Dan kami menikmati. Saya selalu menikmati, dan saya selalu menikmati. untuk investasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersama saya. Terima kasih. Terima kasih. yang masih lancar lancarnya ya aneh-aneh aja semoga mereka ngerti thank you buat temen-temen dananya ya temen-temen Rusia yakin kita sudah selesai ya thank you banget buat temen-temen dan kita lagi masih lanjut acaranya ya semoga semoga mereka ngerti maka aku lihat nanto banget ini tipe kakak CESPAT ya kita bakal bertanya sama orang besar langsung sangat menarik sangat menarik saya bukan blogger tapi saya suka sangat menarik terima kasih lanjut kita ke event lain aku menjadi speaker untuk fakultas kesayanganku namanya IM meskipun event ini hanya dosen-dosen fakultas namun ada juga nih beberapa mahasiswa-mahasiswi yang datang pas jadi narasumber disini udah lebih santu guys disini aku udah bisa jelasin gimana perjalananku bisa sampai sekarang dan pastinya aku tetep jelasin gimana aku menjadi CEO di bedensi studio dengan bahasa rusia ku yang sekarang udah lupa dan belibet tapi gapapa aku tetep pede dengan bahasa ku untuk melanjutkan presentasiku ini nah sebenernya penderita ini dia ada arenda itu 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 karena karena kita kalau dengan soal ini itu itu ini disini aku bertemu beberapa dosen kesayanganku yang memang udah support aku selama aku kuliah 4 tahun di di Toms nagis banget aku terharu sih bisa diundang lagi sebagai alumni untuk Tom State University terima kasih Oke, jadi kita sudah selesai presentasinya pakai pakaian sekolah, dan seru banget ya. Ternyata mereka tidak ada yang sadar, pakaian saya sangat keren sekali ya. Kita lanjut di event fakultas lainnya, salah satunya institut jurnalis di Tom State University, itu mengajak aku sebagai pengajar tentang pengalamanku menjadi konten kreator dan filmmaker. Nah, disini mereka excited banget untuk tahu gimana aku memproduksi dan editing video, dan juga kita memperkenalkan Rusia ke Indonesia, begitu pun juga sebaliknya. Ini resep terprosat kita saat sekolah. Ini resep terprosat kita saat sekolah. Ini termasuk event yang private, karena setelah ini, jika ada yang lolos, mereka akan masuk ke kelas kedua untuk aku mengajar di kelas editing. Nah, adek-ade perjalanan kalian masih panjang ya, kesempatan kalian masih terbuka lebar nih untuk kerja di Belinsky Studio. Oh iya, aku boleh ingat. Ada salah satu mahasiswa yang nanya ke aku untuk magang di Belinsky Studio sebagai konten kreator atau videografer. Jadi, semoga aja ya Belinsky Studio bisa open untuk mahasiswa-mahasiswi di Rusia untuk datang ke Indonesia. Sabih banget gak sih? Oke guys, jadi itu akhir kisah dari pengalaman aku sebagai narasumber di Rusia. Thank you banget buat Totskak Kipenia dan Tom State University. Jadi, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Pakai-pakai!